Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke, jumpa lagi dengan channel BAMIS Seputaran Hewan Oke, video kali ini akan membuat video tentang puter albino saya Yang kemarin saya ambil telurnya Mungkin videonya sudah saya buat ya Karena agak menetas ya Akhirnya setelah satu minggu langsung bertelur guys Wow Apa ini penyebabnya? Apa pakannya? Oke, saya akan jelaskan ya Mungkin dari pakan dan perawatan dulu Sehingga burung itu cepat bertelur ya Oke, simak terus videonya sampai habis Oke, apa kabar teman-teman? Semoga baik-baik saja ya Oke, salam dari kota saya Kota Mangga, Probolinggo, Jawa Timur Mungkin Anda belum tahu ya Oke, kalau ada yang dari Probolinggo Monggo mampir ke tempat saya Monggo kita ngopi bareng Sesama pecinta hewan Oke Oke, video kali ini akan membuat Kenapa dan apa ya penyebab kok cepat bertelur lagi Mungkin ini guys ya Mungkin dari pakan Pakannya itu saya gak mengeduhakan jagungnya Gak menggunakan jagung saja maksudnya Yang saya gunakan itu adalah jagung dan konsentrat Konsentratnya saya pakai dua ya Yang satu BR1 Yang satu 124 Lebih jelasnya lagi BR1 itu untuk pedaging Dan BR124 itu untuk ayam petelur Kita campur sedikit saja kayaknya Tapi banyakan beras jagungnya sih Cuma buat selingan saja Dan ternyata cepat bertelurnya Cepat produksinya Kemudian untuk pembuat cangkangnya Saya gak kasih ketuang sotong Tapi saya kasih grid Oke, ini banyak yang tanya Kadang grid itu apa Grid itu sudah saya jelaskan di video saya sebelumnya Grid itu mungkin disini ada Oh, sudah habis mungkin Ya, sudah habis gridnya Dia harus beli lagi Grid itu Pecahan kerang ya Mungkin kalian bisa cek disini Nanti dijelaskan apa itu grid Oke, biar gak lama-lama videonya ya Ya, itulah Jadi saya kasih grid Saya taruh di pojokan sana Itu gridnya Jadi gak kelihatan ke orang ya Bukan disembunyikan sih Tapi karena tempatnya ya Di sana paling enak Karena kalau buka Apa Pulau pintu kan ini Jadi kita buka langsung Taruh gridnya disana Kalau disana ya Kejauhan ini maksudnya Bukan disembunyikan Dan dikasih sarang Dikasih sarang Biar dia merangsang untuk bertelur lagi Ini sudah mengeram ya Ini sudah telur dua Dalam satu mingguan itu sudah telur Kita tunggu aja ya Kemarin dia anak kelas dua Dan anaknya ada disini Di bawah Itu dia Mungkin kalian minat ya Untuk area Jawa bisa bantu cirim nanti Ada tiga ekor Cuma rencana saya akan produksi lagi ya Soalnya ini semuanya keluar albino Mata merah semua Jadi kalau untuk anak-an dan tidak produksian Biasanya saya kasih jagung saja Jagung beras jagung masuknya ya Dan dikasih grid sedikit Kalau untuk yang tidak produksian Tapi kalau untuk yang produksian Saya kasih Tadi ya BR1 sama 124 Kalau ada sisa-sisa milet Ya bisa sih Sisa-sisa milet Itu bisa Biasanya Ini pejantannya ya Pejantannya itu Warnanya Tidak putih ya Seperti ini Ini warna apa ya Kalau seperti ini Dan berdinanya itu putih ya Tapi ini keturunannya putih Puter ini keturunannya putih Jadi induknya Dulu itu Apa ya Mata merah Putih Albino Kita lihat Betinanya ya Telurnya Tidak kelihatan ya Tapi ini telurnya itu Dua ya Kemarin sudah saya Lihat ya Telurnya dua Dan kita tunggu saja Biasanya 14 hari Kalau atau 16 hari Biasanya sudah Menetas Biasanya Se-se-pengetahuan saya ya Tidak tahu Kalau lebih cepat Atau lebih lambat Biasanya ya Segitu sudah Menetas Biasanya Biasanya Oke Jadi Seperti itu ya Cara perawatan saya Kenapa burung Puter ini cepat bertelur lagi Ya Semoga bermanfaat Buat kalian Ya Semoga juga Semoga bermanfaat juga Semoga bermanfaat juga Buat teman-teman kalian ya Silahkan share video ini Semoga bisa membantu Oke Oke sekian dulu ya Semoga bermanfaat Sampai jumpa di video Saya selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax